Intro Pemerintah daerah Kabupaten Sarawak Pemerintah daerah Kabupaten Sambas mempercepat upaya penurunan angka stunting atau kondisi seorang anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya akibat kurang gizi Caranya dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting yang melibatkan sejumlah instansi terkait Serta berkolaborasi dengan seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat di Kabupaten Sambas Kegiatan yang digagas oleh Dinas P3AP 2KB bertempat di Aula Kantor Bupaten Sambas Kamis 10 Maret 2022 diadili langsung oleh Bupati Sambas Satono PLT Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Barat Muslimat Forkopimda, Kepala OPD, Organisasi Kepemudaan serta Masyarakat serta seluruh unsur komponen yang terlibat dalam pembentukan tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sambas Kepala Dinas Pemberbayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hendi Wijaya mengatakan Bahwa dalam pembentukan tim percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sambas Sangat perlu melibatkan seluruh aspek di pemerintahan, masyarakat, perguruan tinggi serta media Hendi menuturkan bahwa akan dibentuknya tim percepatan penurunan stunting ini adalah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang bersifat integratif holistik Sosialisasi tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting ke Kabupaten Sambas Jadi memang kita memiliki para stakeholder terkait Ibaratnya ini sebagai sebuah program pentahelik Dimana menyebabkan daripada pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, khususnya media Nah ini dia yang sangat kita harapkan untuk kalau bisa ini mensponsori secara masif Bahwa penurunan stunting ini menjadi PR kita bersama Ini memiliki generasi ke depan yang generasi kita memiliki generasi emas Bupati Sambas berharap dengan adanya pembentukan tim percepatan penurunan stunting ini dapat membantu pemerintah Dalam penanganan stunting yang sesuai dengan arahan Wakil Presiden Yang sesuai peraturan Presiden nomor 72 serta keputusan Kepala BKKBN Pusat Satono menyambut baik serta mengucapkan terima kasih kepada BKKBN yang telah memberikan atensi yang begitu luar biasa Kepada Kabupaten Sambas yang notabene adalah di daerah perbatasan Menyebut baik agenda hari ini yaitu agenda pertemuan pembentukan tim percepatan penurunan stunting TPPS yang ada di wilayah Kabupaten Sambas Mudah-mudahan ini bisa ikut membantu pemerintah dan merangka percepatan penurunan Sebagai mana arahan Wakil Presiden Sebagai mana Presiden nomor 72 Kemudian keputusan Kepala BKKBN nomor 1 Insya Allah pasca ini kita akan bentuk TPPS 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas Semana 9 kecamatan Mudah-mudahan dengan adanya tim percepatan ini bisa ikut membantu percepatan Angka stunting yang ada di Kabupaten Sambas PLT Kepala BKKBN Kalbar Muslimat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sambas Yang menyelenggarakan kegiatan ini Muslimat berharap kepada seluruh Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Barat Untuk segera membentuk tim sampai ke tingkat desa Serpa dapat berkolaborasi dengan seluruh lintas sektoral Bersama-sama menurunkan stunting di daerah masing-masing Muslimat menambahkan bahwa BKKBN akan terus berupaya serpa melakukan kolaborasi Dengan semua sektor yang ada yang diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu 14% Mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan ini Karena ini memang kami harapkan seluruh Kabupaten Kota melakukan hal yang sama Terutama mempercepat membentukkan tim percepatan penurunan stunting di wilayahnya masing-masing Sampai ke tingkat desa Karena memang harapan kami tim ini nanti yang bergerak dan berkolaborasi dengan lintas sektor lainnya Dengan masyarakat, toko agama, toko adat yang ada di wilayahnya masing-masing Untuk bersama-sama menurunkan percepatan angka stunting ini Yang tadi kita dengar untuk Kalimantan Barat 29,8 dan Kabupaten Sambas 32,5 sekian Ini yang mudah-mudahan dengan kerjasama dan kolaborasi kita bersama stunting di Kalimantan Barat Dan khususnya di Kabupaten Sambas ini dapat kita turun Setelah dibuka oleh Kabupaten Sambas, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi Dengan narasumber dari BKKBN Kalbar serta sesi tanya-jawab dengan seluruh undangan yang hadir Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan Isin Bapak Ibu Satu, dua, tiga, satu Dinas Kominfo Kabupaten Sambas, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan